Tim Subdit 2 Cyber Ditres Krimsus, Polda, Kalimantemarat menyergap Bandar Judi Online dan Judi Togel di wilayah Pontianak, Singkawang, dan Kabupaten Mempawah. Dari tangan Bandar Judi tersebut, petugas mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp117.800.000 dan sejumlah barang bukti lainnya. Penyergapan yang dipimpin langsung AKBP Hujra mengamankan Bandar Besar Johan alias Alyong, warga Kecamatan Mempawah Hilir, dan Demiau Sen alias Lekesan, warga Jalan Alianyang Kelurahan Melayu Singkawang Barat, juga Bandar Limsekondus alias Kondus, warga Jalan Imam Bonjol Pontianak Selatan. Dari aktivitasnya, para tersangka mampu meraup omset perbulannya Rp1 miliar lebih dengan mencari sub-sub-agen di masing-masing wilayah kerjanya. Para bandar dan tersangka yang ditangkap ini diduga telah melakukan kegiatan perjudian online rata-rata di atas 10 tahun. Dari tangan tersangka diamankan uang senilai Rp117.800.000, ponsel, 2 buku tafsir, 2 unit kalkulator, rekapan pemasangan judi, 1 unit laptop, dan sejumlah barang bukti lainnya. Ini kalau tidak kita tangkap, kalau tidak dilaporkan kepada kita, tentunya akan membahayakan perekonomian, perekonomian wilayah kita. Saya lah, laku pimpinan Kolda Kementerian Barat sangat mengibau kepada sebuah keluarga masyarakat untuk jangan bermain-main dengan masalah dengan judi. Pasti rugi dan pasti akan berdampak kepada kehidupan keluarga, kemudian karir, dan semuanya. Kepolda menambahkan tersangka dikenakan sanksi pidana tentang informasi dan transaksi elektronik atau pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara atau denda paling banyak Rp1 miliar. Dari Pontianak, Gusti Edy melaporkan.